Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BAPEDA selasa pagi mengumpulkan 59 perusahaan yang beroperasi di Tanja Barat di ruang pola kantor bupati dalam pembahasan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSLP di periode tahun 2017. Kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan peran serta dunia usaha dalam pembangunan kabupaten melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Salah satu perusahaan yang berperan penting dalam pembangunan adalah PT Petrocina International Jabung LTD. Hadirnya Petrocina dalam forum ini sebagai bentuk komitmen dan kekesertaan untuk terus membantu pemerintah membangun daerah. Pembangunan berkelanjutan di Tanja Barat bisa terlaksana dengan baik apabila ada sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk rasa tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan yang sesuai dengan peraturan daerah nomor satu tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Bupati Tanja Barat Safrial mengapresiasi respon perusahaan yang mau diajak membangun kabupaten dengan baik. Safrial berharap perusahaan-perusahaan lain yang ada di Tanja Barat dapat meniru Petrocina yang telah menyeluruhkan dana TGSLP sebesar 22 miliar rupiah yang merupakan kontribusi dalam membangun kabupaten Tanja Barat baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Petrocina merupakan salah satu perusahaan penyumbang terbesar tahun 2017 dalam membangun daerah. Safrial meminta bahwa bantuan yang diseluruhkan bukan yang pertama dan terakhir, namun dapat berkelanjutan. Bagi yang belum maksimal, supaya ada kesadarannya, berlanjutannya ke depan. Sebagai yang saya katakan tadi, setiap program yang dia buat itu, kita tidak ingin. Itulah yang pertama dan titil terakhir. Nah, kita ingin ada ke-60. Nah, kemudian yang paling besar ini kepada sinar mas grup dengan Petrocina. Nah, sebagaimana sekarang ini lebih kurang 22 miliar rupiah. Vice President Human Research and Relations Petrocina International Companies in Indonesia, Marike Yustika Pulugono, berkomitmen untuk terus meningkatkan realisasi tanggung jawab dan dana sosial bagi masyarakat Tanja Barat. Di mana terdapat beberapa program yang dibangun seperti jalan dan jembatan yang terlambat, namun tetap dilaksanakan dengan menggunakan anggaran 2017 dan tidak mengganggu anggaran di tahun 2018. Kalau ke depan sih, Petrocina komit ya, kita akan membuatkan yang terbaik buat masyarakat Tanja Barat. Alak, Bu. Pasti kita juga. Ya, tahun ini kan yang tadi seperti Pak Tumat disampaikan ya, ada beberapa program yang memang kualisasi ini akan terlambat ya, seperti pembangunan jalan, tapi anggarannya ada jalan sama jembatan, anggarannya tetap lenggaran 2017, tapi implementasinya di 2018. Dalam kesempatan ini, Petrocina juga menyerahkan dua lokal SMP Satu Atap dan penyerahan ruang instalasi gawat darurat, serta penandatanganan prasasti pembangunan lokal dan ruang rawat inapuskesmas 2 di Tungkal Ilir, yang dilakukan di pengujung acara oleh Bupati Safrial dan Vice President Human Research and Relations Petrocina International Companies in Indonesia, Marika Yustika Pulunggono. Kami melibuti aspek-aspek peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Yang sekarang ini, ya, yang ini kami serahkan, dua lokal sekolah SMP Satu Atap, ya, SMP Satu Atap, ya, SMP Satu Atap, ya, SMP Satu Atap, ya, kemudian ruang gawat, ruang gawat, ruang gawat, instalasi gawat darurat di puskesmas Tungkal Ilir. Untuk kesehatan, tadi sudah pendidikan ada, lalu ekonomi, ini cukup berkabungan sosial, kami selalu membantu desa-desa dan pecamatan yang menyelenggarakan usaha-usaha berlilawati hubungan, ya, MDI, peringatan 17 kari usaha. Selamat Riyadi, Jambi TV. Terima kasih telah menonton!